Intro Selamat sore pemirsa Dialog 15 kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Eka Widia Ya Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menetapkan status waspada dalam kasus demam berdarah yang ada di Jakarta Dan untuk membahas hal ini saya saat ini sudah bersama Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ibu Widia Stuti Selamat sore Ibu Selamat sore Mbak Terima kasih Ibu sudah di sini Alhamdulillah sehat Ya Ibu saya ingin menanyakan sampai saat ini sudah ada berapa kasus di Jakarta sih Ibu? Kasus demam berdarah dan apakah ini sudah patut dikatakan sebagai apa? Apa statusnya gitu ya Baik Mbak jadi pertama saya sebutkan dulu saya sampaikan bahwa Jakarta adalah merupakan daerah endemis demam berdarah Artinya bahwa setiap saat setiap waktu bisa terjadi karena sumber penuralnya ada virusnya ada Kemudian vektor atau nyamuk penuralnya ada Nah sampai dengan data kami menunjukkan dari mulai tanggal 1 Januari sampai akhir Januari Sekarang sudah ada 813 kasus yang dirawat dilakukan perawatan di rumah sakit maupun di puskesmas kita di Jakarta Untuk masalah status kami punya grafik pola maksimal minimal Jadi kalau ada beberapa pendekatan pertama melalui grafik pola maksimal minimal kita masih di posisi aman lah Artinya belum sampai mencapai yang kejadian luar biasa Tetapi kami kemarin berkoordinasi dengan BMKG melalui pemodelan Pemodelan ini dibikin berdasarkan data yang kita punya kemudian berdasarkan iklim atau kelembapan yang dipunya oleh BMKG Kemudian antara data dengan data dari BMKG tadi dikombinasi dibikin model dengan beberapa rumus oleh ahli dari Institut Teknologi Bandung Sehingga keluarah bahwa DKI ini di beberapa tempat berstatus waspada Yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat Kemudian untuk yang Jakarta Pusat, Utara dan Pulau Seribu masih relatif aman Relatif aman ibu ya Untuk sampai ke kejadian luar biasa, biasanya sampai berapa kasus ibu? Kita bukan melihat jumlahnya Jadi kami mempunyai beberapa pendekatan Kita memakai pola grafik pola maksimal minimal melihat tren kasus 5 tahun terakhir Jadi disitu akan ditarik garis ada gambarnya Titik terendah di posisi mana, titik tertinggi di posisi mana Dan sekarang saat ini di posisi mana Jadi kalau melihat pola maksimal minimal, kita masih di posisi di bawah yang pola maksimal KLB akan kita sampaikan kalau kita sudah melampauin garis yang pola maksimal Jadi saat ini posisinya masih di tengah aman Tapi sekali lagi bahwa meskipun posisi masih di tengah di aman Kami tetap waspada karena menurut ramalan cuaca Tadi angka bukan ramalan cuaca Pemodelan antara data kami dengan datanya PMKG Kelembabannya itu tinggi untuk DKI Jakarta Sehingga luarah tadi Bahwa waspada loh kalau tidak dilakukan intervensi saat ini Nanti takutnya semakin meningkat kasusnya Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya Bu, 2018 kan juga ada banyak juga kasus membedara Dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa Bu? Ya, DKI Jakarta mempunyai angka yang sangat variatif Kami tahun 2015-2016 itu posisinya itu KLB tidak, waspada tidak jadi ya tinggi gitu ya Kalau dibandingkan dengan data ekstrim tahun lalu Memang data sekarang relatif lebih tinggi Tetapi sekali lagi pada saat penetapan statusnya Kita banyak pendekatan Nah dari grafik pola maksimal minimal memakai data 5 tahun terakhir Kami masih di posisi yang aman Tetapi berdasarkan pemodelan dari PMKG Kita waspada Karena ini sebagai early warning system Kami ambil yang waspada tadi Supaya kita semuanya siaga Untuk menjaga supaya tidak semakin meningkat kasusnya Ya Ibu, untuk wabah demam berdarah sendiri yang terjadi di Jakarta Sebenarnya untuk karakteristik dari demam berdarah di Jakarta itu Sama tidak sih Bu dengan berbagai daerah yang ada di Indonesia lainnya? Ya, Mbak saya sedikit koreksi tentang kata-kata wabah Jadi wabah itu adalah sama dengan kejadian luar biasa Jadi saat ini kita waspada demam berdarah dinggi Kalau masalah angka-angka tentunya kita semuanya berproses Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Jadi data dari semua provinsi diolah oleh Kementerian Kesehatan Sehingga Kementerian Kesehatan akan membuat Apa namanya, bagaimana kebijakan di tingkat nasional Bagaimana nanti penetapan statusnya dan sebagainya Tetapi kami selain juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kami juga berproses di wilayah Kalau masalah gejalanya seperti apa, virusnya apa itu ya sama Jadi kita tahu bahwa demam berdarah dinggi ini Penyebabnya adalah infeksi virus dinggi Ada 4 sub-serotip Ya, dem 1, 2, 3, 4 Dimana masing-masing mempunyai kekhususan Kemudian untuk masalah nyamuk pembawa atau sebagai penularnya Sama, kita punya nyamuk Aedes aegypti yang memang ada di DKI Jakarta Dan bahkan sekarang nyamuk Aedes albubictus juga bisa menjadi vektor penular Ada penelitian yang menarik, dimana penelitian ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Kementerian Kesehatan Lidbangkes berkoordinasi dengan kami di Dinkes Ternyata virus itu tadi sudah mengalami trans-over Yaitu mereka ada di jentiknya Jadi si jentik nyamuk itu sudah bisa mengandung virus Nah ini yang tentunya menjadi tantangan kita Makanya kami bergeraknya itu tidak menunggu nanti Tapi memang secara serentak mengajak semua warga untuk sama-sama waspada Apa Bu penanganan yang dilakukan dari Dinkes sendiri? Seperti tadi Bu bilang, jentiknya saja sudah mengandung virus ya Bu ya? Kita tentunya berbagai strategi yang kita lakukan Mulai dari promotif, preventif, kuratif ya Untuk promotifnya adalah seperti sekarang ini Terima kasih TVRI sudah inisiasi untuk memberikan novenis kepada masyarakat Beberapa pendekatan melalui media juga kita lakukan Media cetak, media elektronik, media sosial dan sebagainya Maupun yang tatap muka langsung Jadi berbagai segmen kita sasar Kemudian secara preventif kita melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk Jadi kita tahu bahwa penularan demam berdarah dengge Itu adalah salah satunya melalui vektor gigitan nyamuk Aedes akepti atau alpovictus Jadi yang kita kendalikan adalah vektornya Karena virusnya sendiri belum bisa kita musnahkan Jadi kita kendalikan ya pembawanya ini Karena akibat gigitan tadi Melalui PSN 3M Menutup, menguras, mengubur Menutup tempat-tempat penampungan air bersih Yang bisa berpotensi menjadi berkembang biaya nyamuk Kemudian menguras tempat-tempat penampungan air Dan menyikat ya Kalau dikuras saja takutnya telurnya itu nempel di dinding-dinding bak mandi dan sebagainya Kemudian mendaur ulang barang-barang bekas Dan PSN 3M ini ada plusnya Plusnya apa? Kita mengajak juga warga untuk secara biologi Dengan penanaman-tanaman yang tidak disukai nyamuk Seperti apa misalnya? Sodia, kemudian lavender, sereh wangi dan sebagainya Atau dengan penaburan ikan yang pemakan centik Ini juga kita anjurkan Jadi silahkan untuk disesuaikan dengan lingkungan rumahnya masing-masing Termasuk pemakaian lotion yang bisa mencegah supaya tidak digigit Dan kami juga menghimbau melalui sekolah, melalui buskes Pemakaian baju tangan panjang, celana panjang untuk menghindari gigitan Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena sesuai dengan pemodelan yang dibikin oleh BMKG Di tiga kota ini tadi kan kelembapannya tinggi Semakin tinggi kelembapannya, semakin nyamuk itu suka Salah satu faktor seseorang bisa manifest untuk jadi sakit adalah tingginya gigitan nyamuk Semakin sering digigit, kira-kira kan semakin bersiko untuk terjadinya penularan Kira-kira seperti itu Selain iklim tadi ya Bu, mengingat ini kan juga memasuki musim penghujan ya Apa sih Bu yang membuat Jakarta itu rawan terserang DPD? Ya, pertama untuk orang jadi sakit itu ada beberapa faktor Tentunya adalah si virusnya tadi ya, karena penyebabnya adalah infeksi virus Jadi semakin virulen suatu virus tentunya akan semakin tinggi untuk bisa menjadi sakit Yang kedua adalah dayatan tubuh kita selaku host Setelah masuk infeksinya, kalau kita dayatan tubuhnya bagus Itu sebenarnya dia bisa sembuh spontan Tapi kalau kita pas dayatan tubuhnya kurang bagus Akan bermanifest menjadi si jala klinis yang akan menjadi berat Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tadi saya sampaikan kepadatan nyamuk Tentu semakin padat nyamuk di suatu daerah Tentu akan menjadi berisiko orang untuk jadi digigit Nah ini yang harus diwaspadai Selain tadi ya faktor cuaca tadi Kalau kita melihat ya Bu, jumlah pasien dari ratusan bahkan 800 tersebut Kita melihat apakah justru banyak dewasa yang terserang Atau kan justru anak-anak yang patut diwaspadai ini siapa Bu? Ya pada dasarnya itu enggak ada pengkategoran bahwa nyamuknya hanya maunya di anak atau dewasa itu enggak Semuanya saja bisa kena ya Tetapi angka kami memang menunjukkan ada sedikit pergeseran Kalau tiga tahun terakhir itu angkanya paling tinggi di usia 7 sampai 12 tahun Nah data yang tahun ini 2019 tertinggi di usia 13 sampai 15 tahun Artinya di rentang usia anak SLTP ya SMP Makanya kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Untuk membuat suatu himbauan edaran kepada sekolah Karena itu tadi jangan sampai nyamuk ini kan menggigitnya di jam-jam 10 Kemudian nanti berhenti jam 3 sore gigit lagi Dimana jam 10 itu kan kebanyakan sedang beraktivitas Kalau yang anak usia itu ya tentunya mungkin sekolah Kalau kemudian kalau kita pegawai mungkin di kantor Jadi kita tidak hanya melihat rumahnya Tapi juga mengajak menggerakkan PSN tadi di semua tatanan Sekolah, perkantoran, pemungkiman, tempat-tempat umum dan sebagainya Kalau antisipasi sendiri Bu ini kan sudah banyak pasien juga Antisipasi dari Dinas Kesehatan sendiri di rumah-rumah sakit seperti apa? Apakah mungkin disiapkan untuk penambahan ruang-ruang bagi pasien demam berdarah atau seperti apa? Sejauh ini saya sudah pantau melalui sistem di kita Tidak ada permintaan sarana yang sangat ekstrim gitu ya Jadi insya Allah masih bisa diatasi Tetapi kami memang sudah mengingatkan dari awal Bukan hanya sarana tapi juga bagaimana SDM-nya Karena dengan tingginya itu kan khawatirnya nanti jadi Rasio antara SDM dengan SDM jadi kurang Jadi ini juga sudah diantisipasi Kemudian sarana penunjangnya termasuk labnya itu juga kita siapkan Termasuk kita nanti minggu depan kita melatihkan kembali kepada para dokter Pertama adalah dokter yang penanggung jawab di gawah darurat Karena kadang-kadang kalau dasar itu kan datangnya di unit gawah darurat Jadi kita refreshing, kita berikan pembekalan Kemudian kepada dokter yang dipoli-poli dan dokter anak Tadi karena kenapa dokter anak? Karena paling tinggi di usia anak sekolah Terakhir Bu, himbawan Ibu bagi masyarakat di Jakarta Apa sih Bu untuk bisa menghindari dari penyakit demam berdarah ini? Pertama kami tadi sampaikan bahwa salah satu faktor untuk bisa mengendalikan Saksusnya adalah dengan mengendalikan faktornya Atau nyamuknya, yaitu dengan cara PSN 3M Plus Jadi kami menghimbau bahwa meskipun kami pemprof sudah menginisiasi satu kader, satu RT, satu kader jumantik Tetapi tentunya kader ini kan bertugas sebagai motivator, edukator, memberikan konseling, memberikan monitoring Tidak cukup untuk bisa mengatasi sekian juta warga DKI, 10 juta lebih Jadi kami menghimbau bahwa setiap rumah, setiap kantor, setiap tatanan pemukiman maupun sekolah mempunyai kader jumantik di lingkungannya masing-masing Sehingga kader jumantik tadi bisa mengontrol, mempastikan bahwa lingkungannya terbebas dari jentik nyamuk Dan juga terakhir, apabila anggota keluarga kita atau kita mengalami gejala panas mendadak tinggi Dalam kondisi sekarang seperti ini, harus berpikir apakah DPD atau tidak Karena demam berdarah ini atau demam dengge ini sifatnya akut, pendek gitu ya Jadi buktikan bahwa bukan Jadi pertama tentunya dengan minum sebanyak mungkin, minum obat turun panas, kompres hangat, istirahat Kalau belum itu segera mencari fasilitas layanan kesehatan terdekat Kami sudah menyiapkan 44 puskesmas kami di semua kecamatan siap, kemudian juga rumah sakit kami siap Tetapi meskipun kami siap, jangan sampai ada nambah penderita lagi Ayo kita hidup sehat untuk menjaga lingkungan kita Satu rumah, satu kader jumantik Terima kasih banyak Bu Widya Stiti atas waktunya Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya Demikianlah dialog 15 kita pada sore hari ini Kita kembali ke studio Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!